Nih, nih tolong dicatat ya, dicatat ya bahwa Allah mengabulkan doa itu dengan 4 cara, oke? Jadi gini, Allah pasti kabulkan doa tapi tolong jangan dibatalkan, oke? Allah pasti mengabulkan doa tapi jangan dibatalkan dengan keraguan kita. Al-Fatihah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang berikan ni'matnya yang begitu banyak kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah untuk sama-sama berada dalam satu majlis yang mulia. Semoga dengan majlis yang mulia ini, dengan kesungguhan kita, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yomil akhir. Nah, ini tolong dicatat ya, dicatat ya bahwa Allah mengabulkan doa itu dengan 4 cara, oke? Jadi gini, Allah pasti kabulkan doa tapi tolong jangan dibatalkan, oke? Allah pasti mengabulkan doa tapi jangan dibatalkan dengan keraguan kita. Ya, kadang-kadang kan kita gini ya, Ya Allah, aku tuh ya Allah, ingin lunas amanah ya Allah, satu minggu lagi ya Allah gitu. Terus kemudian, satu minggu, kayaknya gak bakal selesai deh. Nah, itu tuh langsung ke cancel tuh doa, ya? Jadi Allah pasti mengabulkan doa tapi please ya, jangan dibatalkan dengan keraguan kita. Kita harus yakin gitu ya, jangan dibatalkan dengan keraguan kita, kita harus ya yakin. Nah, Allah mengabulkan doa dengan 4 cara, oke? Dicatat, satu, dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan. Mintanya A, dikasihnya A. Mintanya B, dikasihnya B. Mintanya C, dikasihnya C. Ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengabulkan doa dengan cara dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, ya Allah mengabulkan doa dengan yang lebih baik dari yang kita inginkan. Ya, lebih baik. Ya, mintanya ma'atari ya Allah, minta ma'atari ya Allah, minta ma'atari ya Allah, minta ma'atari ya Allah gitu ya. Ya, walaupun tetap ya kita nanti naikin derajatnya untuk doa tentang akhirat. Tapi minta motor ya boleh aja. Ya, nah lebih baik dari yang diinginkan ternyata yang dikasih sepeda. Loh Pak Nas, kan lebih bagus motor daripada sepeda. Ternyata Allah Pak tahu ya sepeda itu lebih bermanfaat, lebih sehat, lebih bagus untuk diri kita dibandingkan dengan motor. Nah, itu yang kita gak pernah tahu. Nah, husnuzunlah kepada Allah bahwa apa yang dikabulkan itu pasti lebih baik daripada yang kita minta. Ya, jadi yang pertama sesuai, mintanya A, dikasihnya A. Yang B, mintanya A, dikasihnya A plus plus plus. Nah, itu dia. Ya, yang ketiga ya Allah kabulkan ya tapi ditunda waktunya. Ya, jadi ada waktu ya. Waktu ini bisa jadi karena kita, karena kita gak cukup kuat untuk menerima pengkabulan doa itu. Misalnya anak kecil gitu ya, minta dibelikan motor umurnya 9 tahun. Ya Allah tunda dong, Allah tunda ya. Sampai dia SMA begitu ya atau sudah kuliah begitu. Nah, jadi ini yang ketiga ya, jadi ditunda waktunya. Bisa sebulan, dua bulan ya, bisa empat bulan, bisa satu tahun, bisa dua tahun. Tapi yakin bahwa kalau setiap doa udah pasti dikabul, dikabulkan. Yang keempat ya, yang keempat ya, yang keempat ya, yang keempat sudah dikabulkan sebenarnya. Tapi kita gak sadar. Sudah dikabulkan, tapi kita gak sadar. Dikabulkan dalam bentuk apa? Kesehatan, keharmonisan, nikmatnya tahajud. Ya, kemudian juga dimaafkan oleh orang lain gitu. Itu pengkabulan-pengkabulan doa yang tersembunyi. Yang kita gak paham. Sudah dikabulkan, tapi kita gak sadar. Nah, makanya, ya, teruslah berhusnuzan kepada Allah. Ya, husnuzan. Ya Allah, ya Allah berkah ya Allah. Mudahkan hajatku ya Allah. Aku ya Allah ingin melunasi amanah. Ya Allah gak banyak bagimu ya Allah, dikit ya Allah bagimu. Cuma seratus juta ya Allah. Mudah-mudahan kau bisa membantu aku menyelesaikannya dalam waktu dua bulan ya Allah. Nah, itu kan udah kesebut tuh. Ya, udah kesebut. Jangan di-cancel dengan keraguan kita. Harus yakin. Allah sudah pasti mengabulkan. Nah, udah. Amin. Alhamdulillah. Gitu ya. Sudah berdoa kepada Allah. Sudah berdoa kepada Allah. Begitu ya. Bismillah. Udah berdoa mah? Sudah. Ya. Tugas kita adalah berdoa. Tugas pengkabulan tugasnya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat vilah Best Learning Center yang kami cintai. Sahabat-sahabat maandat rezeki. Setelah anda menyimak video ini. Marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah SWT. Untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi hufirli wa tub'aliyya innaki antatawaburrahim. Ya Rabb, ampunilah kami. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya. Engkau maha penerima taubat dan engkau maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada bajinda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.